Keren, ini tuh bukan lagi pada berantem loh foodies, atraksi coconut bowl namanya. Ya, yang dilempar-lempar itu adalah kelapa muda, wadidaw. Dan ini cuma dari Junker Walk, Melaka, Malaysia. Yang haus, yuk yang butuh hiburan, skuy, cus kesini. Jadi, kita jajan di kedai penjual es kelapa muda paling ekstres satu, Malaysia. Kelapa muda yang dijual sih kelapa muda biasa foodies, cuma memang dikupas utuh berbentuk bola. Selain lebih cantik dan estetik, ya bisa dilempar-lempar sembari silat gini. Seru banget ya, hahaha. Atraksi gini gak semua orang bisa loh. Makanya waktu ditantangin nih, Irwan Kris Dianto rada-rada, Eh, hat ku cek alias harap-harap cemas budis. Hahaha, bisa gak kamu, wan? Selain baik, bang, ya. Selain baik, bang, ya. Selain baik, bang, ya. Selain baik, bang, ya. Iya, bang. Selain baik, bang. Iya, bang. Iya, bang. Sembahkan, dia. Sembahkan, dia. Sembahkan, dia. Sembahkan, dia. Sal, 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 sal. Sal, sal, sal. Sekali lagi, wan. Ayo. Iya, si. Iya, si. Mantap. Meski deg-degan berhasil ditangkap ya, wan. Eh, malah jadi ketagihan tuh dia, foodies. Alhamdulillah. Hari ini saya disambut oleh masyarakat Melaka. Dan beliau ini sangat menghibur banget. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan, si. Luar biasa, luar biasa. Akhiriwan, buat ngademin tenggorokan boleh kali diseruput kelapa mudanya yuk. Segernya dijamin double, foodies. Kalau diminum sesudah tiba-tiba atraksi kak netball tadi. Satu buah kak netball begini harganya 30 ribu ya, foodies. Kalau soal rasa, siapa sih yang gak tau sama air kelapa ya udah sama aja. Cuman yang bikin kita keren banget gitu. Sangat luar biasa tuh, lihat. Itu luar biasa, itu sangat keren banget. Emang keren banget ya, wan. Selain atraksinya itu bikin menarik para pembeli, mereka sekalian melestarikan budaya Melaka foodies. Lewat gerakan silat Melaka, lengkap dengan atributnya. Cakep. Foodies, jadi karena tadi abang-abangnya main-main, Nah, Iruan mau ngasih tips buat mereka. Pokoknya biar mereka tambah semangat. Foodies, selain coconut bowl, disini juga ada coconut shake sama es kelapa lemon. Kelapa lemon. Kelapa lemon. Ini cuma jungle street saja ada. Lain tempat ada. Jungle street? Iya, itu jungle street saja ada. Nah, coba satu. Oke. Oke, foodies. Ini adalah orang-orang baik yang ada di sini. Mereka adalah pekerja keras, tapi mereka juga mementingkan kesenian dan adatnya. Luar biasa. Terusak. Terusak. Wow, baru di depan Bitung Masuk John Kerr Walk saja, udah seru abis nih foodies. Di dalam pasti lebih banyak yang seru. Let's go an, kita check-check yuk. Wah, Iruan katanya mau keliling di dalam, tapi kok malah ngetem bisitu sih. Wah, nggak mau kutungguin jam berapa. Udah, ini kita mau kemana ini? Jangan-jangan dulu. Hah? Ini pras bisa jadi anak-anak di masker. Iya. Aku kan nggak tahu. Jadi kalian yang ini ya. Yang jadi gate-nya ya. Bisa. Oke, foodies. Ikutin kita yuk. Jom. Foodies, John Kerr Walk ini memang terletak di kawasan kecinanya Melaka. Rata-rata bangunan di sini sudah berdiri sejak abad ke-17 lho. Wih, bikin vibes-nya jadi klasik estetik gimana gitu ya. Makanya, John Kerr Walk ini juga beken banget disebut sebagai Antic Street. Jadi kalau kesini, foodies nggak usah bingung karena John Kerr Walk itu sama Antic Street sama kaw. Di sini, selain berbagai macam makanan dan minuman, ada juga yang menjual souvenir dan pernak-pernak unyu bener. Ini salah satu makanan dekat Melaka. Antara satu makanan spesial, ini makanan Thailand food. Oh, menihana. Tidaklah, kau boleh ketang-tang-tang-tang-tang-tang-tang. Ini lau le. Oke, man. Yang paling spesial dekat sini, ini, special burger. Pilihan rasanya banyak nih, foodies. Ada sambal prawn, chicken floss, sosis, honey chicken, octopus plus crab meat. Tapi yang paling best seller, si sambal prawn sama octopusnya nih, foodies. Itu telur semua dimasukin. Iya. Satu porsi egg burger ini isinya satu buah tulur ayam utuh ya. Banyak banget. Mata harusnya ke langkong. Iya, makasih. Loh, kok ngerti kamu? Kok ngerti bahasa itu? Iya, makasih ini sih. Loh, kok ngerti bahasnya. Wah, Madura beneran dimana-mana ya. Udah berapa hari di Malaysia, Irwan ketemu mulu nih, semua best di satu kampung. Toppingnya langsung dicemplungin ke atas telurnya, foodies. Ada octopus, honey chicken, plus sambal prawn. Nah, sambil menunggu telurnya mateng, masak adanan tepung gandum yang bakalan jadi bun burgernya tuh, foodies. Yes, egg burger ini sama sekali gak pake roti. Wah, kalo udah jadi satu bareng sama adanan tepung gandumnya, ini gak keliatan ya, kalo ini tuh burger foodies, malah kayak mirip kue. Kiswana sentah kisu egg burger ayam khas mulakan. Hmm, gimana? Sedep gak? Oke, gimana? Ini best. Best. Jadi, ada sedikit harum-harum ayam, itu ditambah sama telurnya ayam, jadinya ayam mengayam. Tapi anak best banget. Untuk rasa lebih kegurih, panis, terus teksturnya itu lembut. Karena telurnya gak dibumbui, jadi rasanya ini masih original foodies. Rasa pembedanya tuh emang ada di tambahan toppingnya. Bener apa bener, tak? By the way, makan egg burger ini udah kayak mystery box loh. Karena isinya tuh gak keliatan, jadi gak bisa milih-milih foodies. Untung-untungan aja deh tuh kegigit yang mana. Eh, itu Irwan mau octopus tuh katanya. Jadi, itu octopus apa bukan, Wan? Bukan. Bukan. Serundeng. Serundeng. Serundeng alias abon ayam. Yes, rasanya ada manis-manisnya, gurih-gurihnya, sama wangi juga foodies. Rasanya mantap dan pedes. Yang ini. Yang udah pedes banget. Jadi, kayak serasa nendang di lidah. Pedas. Udah kepedesan, udah kekenyangan, eh gak ketemu-ketemu juga dong sama egg burger octopus. Akhirnya Irwan malah minta besti-bestinya yang revy deh tuh. Hihihi. Kali-kali ya, Wan. Saya sampe pedas kayak gini nih, keringetan. Kamu harus jelasin. Co-foodies tuh gimana? Dalamnya tuh sesuai, lembut. Lembut. Ya. Di luarnya crispy. Di luarnya ada crispy-nya. Kering-karing sedikit. Kering-karing sedikit. Yang gak kuat pedes, egg burger sotong ini bisa banget jadi pilihan kamu. Karena ada gurih dan manis-manisnya. Satu porsi egg burger ini dijualnya 4 ringgit Malaysia. Ya, sekitar 13 ribu rupiah lah, foodies. Eh, tau gak? Kalo beli 3, lebih murah lho. Foodies, pupum lagi di Junker Walk, Irwan and the Gang mau jajan til drop nih. Hehehe. Koi lanjutin. Kita pusing-pusing alias keliling-keliling. Cari yang lazis-lazis bin Recah lagi. Sekoi, gaskan. Oke Wan, kita dah sampai. Di mana? Di mana? Di kedai yang special saya cakap tu. Oyster Station. Ini dia seafood yang paling aku suka. Yang mana? Kita tengok sana. Oke. Ini banyak nih. Wah, halo. Tengok, berbagai menu ke sini. Ada udang. Ada ini? Avalon. Hah? Ini Avalon. Wow. Ya, ya, ya. Wah, seafood kaki lima tapi pada seger-seger dan big size semua nih. Wih, kualitasnya premium punya foodies. Wih, kualitasnya premium punya foodies. Special ialah itu scallop. Scallop. Scallop yang mana? Itu macam ini. Oh. Ini kita buat macam ini. Oh. Ada bihun di atas. Oke. Oh, yang special. Angga ialah ikan bakal yuyanta. Oh, yang mana? Yang mana? Oh, menu utama kan? Itu ikan. Steam Ray. Karena scallop atau kerangkampak pada dasarnya emang udah gurih. Jadi mengolahnya gampang. Ayo, foodies. Tinggal dipanggang dengan sedikit minyak. Ini nih yang bikin sedap. Kaldunya auto keluar semua. Hmm, yummy. Nah, khasnya Oyster Station, ini scallopnya dikasih topping bihun dan kuah kari. Bah, ini sih khas mau ayu banget ya. Hmm. Ini memang muito best banget. Ada, tapi... Rada sedikit asin ya. Memang dibikin asin ya? Ya. Ada sedikit asin, ada sedikit pahit. Hmm. Tapi ini enak. Hmm. Dagingnya empuk. Bagian luarnya empuk, tapi pas setelah dimakan dikunyah berkali-kali. Ada kerenjis-kerenjisnya sedikit. Kalau cita rasa semelayunya kurang kelops melidah, ada yang versi kekiniannya kok, foodies. Scallop cheese yang gak kalah gemoy-gemoy. Hmm. Ini kan ada cheese-nya kan? Keju-nya. Ada yang keju-nya. Mayonisnya. 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 Tuh. Untuk detail-detail luarnya itu lembut banget. Tapi kalau, kalau sudah dikunyah lama-lama, kayak ada kenyal 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 kenyal. Tapi aku lebih suka yang ini. Karena yang ini tuh kayak beras, kayak ada aroma-aroma kayak bakso gitu. Lebih sedap ya? Lebih sedap. Next, kita geser ke ikan pari bakarnya. Olahan Chinese food mah emang paling spesial di kota Melaka tuh kata ya, foodies. Hmm. 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 Sumpah, enak banget. Ini very, very, very good. Hmm. Enak banget bro. Kamu wajib nyoba. Wajib nyoba. Wajib nyoba kamu. Demi apapun enak. Rahasia kelezatan ikan pari bakar ini ada di bumbu rasikan ala Oyster Station ini. Untuk pelengkap, ada tambahan okranya foodies atau kacang bendi nih kalau kata orang Melaka. Rasa okra yang lembut bakalan memberikan sentuhan sedikit rasa manis. Terus dibakar bersama daun pisang dan aluminium foil. Uniknya dibakarnya ini bukan pake arang ala ikan bakar khas Indonesia gitu ya. Tapi dibakar di panggangan datar kayak begini aja, foodies. Nah, pas udah mateng, buah semua cita rasa bahan-bahannya langsung ngeblend jadi satu. Bikin Irwan sampe terpari-pari deh tuh. Nah, buat foodies yang gak kepengen makan berat, di sini juga ada menu lauk yang enaknya tuh digadoin aja. Kayak Fresh Oyster Egg alias Omelette Tiram ini. Rasanya kayak telur dadar tapi ada tiram ya, foodies. Gurih dan disajikan bareng sama sos pedas. Ini mah enak banget, foodies. Masih masuk lah sama Lidah Warga Plus 62. Ini kayak ini ya? Tetep kayak tepung ya? Iya, tepung. Tetep kayak tepung. Yang memang dikasih bumbu dalamnya. Terus dijadikan kotak-kotak. Terus di luarnya dikasih telur. Terus ada ditaburi sama toge. Jadi digoreng barang. Ini teksturnya sangat lembut banget. Jadi cocok buat orang yang tidak, apa ya? Tidak suka makanan yang keras-keras. Yang lembut-lembut. Jadi kayak semacam apa ya? Kayak pahit-pahit yang sedikit ya? Dibis sayur daripada sayur. Hihi, karena sejenis satu ini gak ada di Indonesia. Kayaknya Lidah Irwan jadi roaming tuh, foodies. Apalagi judulnya Carrot Cake. Tapi wortelnya malah gak ada. Harga menu-menu di Oyster Station ini gak mihal-mihal kau foodies tenang. Mulai dari 20 ribuan aja.